Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami Sukam Tosastro di bajau channel hari ini kami ada di kawasan Gunung Kemukus nah kebetulan di depan ini biasanya areal genangan air air yang luar biasa tetapi di musim kemarau ini ya airnya surut ya ini dibuat wisata ketika ada perahu ya saat musim penghujan banyak air disini bisa digunakan untuk wisata air tetapi hari ini parah sekali karena apa tidak ada genangan air maka dipastikan bahwa untuk kegiatan di sini ya pasti tidak berlaku maka petani setempat memanfaatkan untuk ditanami kacang ditanami jagung ini merupakan kreativitas daripada teman-teman petani di kawasan Gunung Kemukus dan sekitarnya kebetulan jembatan yang panjang diatas adalah hasil kreasi daripada teman-teman semuanya yang ada di Gunung Kemukus maka dipastikan bahwa tanaman inilah dioptimalisasikan bagi teman-teman petani di kawasan Gunung Kemukus sehingga genangan air yang surut itu ditanami maka hampir semuanya ya di kawasan gunung Kemukus ya dan sekitarnya selalu memanfaatkan ya genangan ini yang biasanya dipenuhi dengan lautan daripada air tetapi hari ini ditanami jagung bagi petani-petani jagung nah terjadi optimalisasi yang ada artinya melihat luang kemarau kemudian ditanami jagung ini lahan-lahan baru yang tentunya dioptimalisasikan ya bisa dipastikan sekali lagi ini luar biasa nah ini luar biasa nah ini dia luar biasa sepanjang ini air banyak liputan air yang luar biasa ini daripada air yang mengenangi gunung Kemukus tapi berubah menjilma menjadi ya lahan jagung ditanami juga kacang ini menunjukkan bahwa ada petani yang kreatif satu kata kuncinya ternyata dibalik kesulitan ada kemudahan dibalik kemarau panjang ada petani yang memanfaatkan lahan genangan dong ombo lahan genangan gunung Kemukus yang kering keruntang ditanami jagung nah ini harapan kita segera ada hujan juga ya kalau tidak ada hujan dipastikan gunung ini jagungnya juga akan mati karena sulit mencari air hari ini Oke inilah kawasan wisata gunung Kemukus ya dilengkapi dengan beberapa objek hanya saja persoalannya sederhana saat ini ketika kemarau panjang hujan belum datang ini membuat petani juga was-was cemas tanaman-tanaman yang seharusnya tumbuh jadi kerdil kurang air dan tanaman-tanaman yang bisa diharapkan untuk sayuran ketila pohon kacang kemudian jagung menjadi porak-poranda dan berantakan tidak hanya memohon kepada Allah Tuhan semesta alam yang mengatur jagat ini mendung putih sudah mulai ada di langit harapan kita mendung putih berubah menjadi awan hitam udara yang panas ini harapan kita sedang mengumpulkan ya awan hitam untuk diturunkan menjelma menjadi hujan yang lebat hujan yang bermanfaat bagi petani hujan yang menimbulkan manfaat bukan maturut baik terima kasih kawan setiap perjuangan pasti ada sebuah nilai setiap perjuangan pasti ada air mata ada keringan setiap perjuangan adalah proses yang panjang yang membuat kita tidak boleh malu tidak boleh sedih kita terus berjuang demi nyawa kita demi keluarga kita demi sukma kita demi makna ibadah menjada wajada siapa yang sungguh-sungguh Allah akan memberikan kemudahan terima kasih kawanku selamat berkarya dan beraktifitas semoga kita tetap orang-orang yang kuat dan hebat pakoh anti meletri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh